Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada ashab yang delapan Yang telah disebutkan oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Dalam firman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pastinya sodapoh itu Bahasa disininya sodapoh tapi alpinya sakat Itu diberikan kepada Orang fakir Siapa orang fakir itu? Orang fakir adalah Orang yang tidak punya Hantak Tidak punya pekerjaan Yang bisa mencukupi kebutuhannya Jadi Tidak punya Harta Jadi uang gak punya Kejayaan gak ada Itu fakir Dalam definisi yang lain Fakir adalah Gak punya uang 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 Kita namanya Pakir Walmasa gini Dan yang kedua Golongan orang miskin Miskin adalah Orang yang punya Harta Ataupun pekerjaan Untuk memenuhi kebutuhannya Tapi tidak cukup Ayah Harta Ataupun pekerjaan Tapi gak cukup Misalnya Kebutuhannya Sepuluh Dia punya Tujuh Itu namanya Miskin Harusnya Makan itu Dua liter Dia punya Smeter Jadi Itu namanya Miskin Wal'amilina Aleyha Dan orang Yang mengurus Zakat Amil itu Adalah Orang Yang dipekerjakan Atau Ditunjuk Oleh imam Untuk Mengambil Zakat Dan Mendistribusikannya Jadi Amil yang sah Dalam fikir itu Adalah Mereka Yang diangkat Oleh imam Oleh pemimpin Oleh pemerintah Beda Yang kami Misalkan Tukang urus Jinazah Beda Amil Zakat Amil Zakat Dalam Konteks Kita Berarti Sekarang itu Basna Kenapa? Karena Basna Diangkatnya Pemerintah Baik Baik Basna Sadiqat Kabupaten Walaupun Dikat Kecamatan Ataupun Dikat Masjid Berapa Bagiannya Nanti Nanti Teman Terus Dan orang yang goncang Atau lemah hatinya Mu'allaf Yaitu Konteks ini adalah Sebenarnya ada empat Tapi di bawah disini satu Yaitu orang yang baru masuk Islam Dan niatnya masih lemah dalam Islam Jadi orang meninggalkan agama lain Masuk Islam Itu kan mempunyai berbagai macam konsekuensi Yang tadinya dia misalkan enak Masuk agama Islam Dia jadi susah Bisa saja ditutup Subsidinya Waktu jadi orang Kristen misalnya Dia enak gitu Ada uang mulanan Masuk Islam Tidak ada apa-apa Nah itu Dikasih Misalkan Supaya Menguatkan Bahwa dia itu Tidak salah Bila Islam Bahwa dia itu Harus Bersyukur Sudah jadi Islam Jangan sampai balik lagi ke Agamanya yang lama Namanya Mu'allah Wahfir Rikobi Dan kepada Budak Budak disini Adalah mereka Yang berusaha Membebaskan dirinya Disebut dengan Budak Mekatan Kalau Budak yang Dalam Genggaman orang lain Dia tidak sedang menembus dirinya Dia enggak berhak Ini Budak Yang Sedang Mencicil Menabung Untuk Menembus dirinya Namanya Budak Mekatan Ingin Merdeka Wal Gorim Dan Kelompok Gorim Gorim Itu adalah Orang yang Punya Utan Disini Dijelaskan Orang Yang Berhutang Untuk Merdam Fitnah Antara Dua Kelompok Yang Bertikai Atau Bisa Jadi Orang Yang Punya Utan Untuk Kebaikan Eka Ayah Ustadz Yang Pasang Kalimut Kehutang Material Dini Seratus Jutan Dan Ayah Yang Mayah Muntun Dibayar Eka Pasang Disita Eka Wari Berusaha Eta Ayah Ustadz Wawani Adil Musola Eta Musola Sudah Jadi Tapi Kematerial Masih Punya Utan Gorim Masuk Wafi Sabi Lillah Dan Kelompok Yang Ketujuh Adalah Sabi Lillah Sabi Lillah Itu Adalah Mereka Para Pejuang Yang Tidak Punya Gaji Tapi Mereka Bersuka Relak Dalam Berjihad Pejuang Apa Maksudnya Pejuang Agama Siapa Pejuang Agama Yang Gak Punya Gaji Gak Gaji Ya Dalam Mereka Sekarang Para Ustaz Gak Gaji Para Giai Gak Gaji Gaj 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 Memang Dia Dari Itunya Gak Gaji Gitu Kemudian Wab Wab Misabili Dan Orang Dalam Perjalanan Ada Orang Lumpang Shorat Disini Pakai Ngelusuh Sekali Ditanya Mas Dari Mana Dari Jakarta Kok Bisa Sampai Sini Iya Saya Habiskan Ongkos Kalau Dia Minta Jakarta Dikasih Oleh Itu Orang Dalam Perjalanan Sekali Lagi Zakat Ini Untuk Kelompok Orang Kelompok Manusia Kelompok Orang Jadi Zakat Itu Didistribusikan Untuk Kelompok Orang Dengan Status Yang Tadi Itu Bisa Fakir Miskin Amil Mu'ala Budha Orang Punya Utang Sabi Yudila Dan Dalam Perjalanan Jadi Itu Mereka Itu Berhak Dapetin Dapetin Apa Nama Jaka Itu Jangan Jangan Ada 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 Apa Tadi Ada Yang Ambil Ada Yang Mempulih Orang Yang Meditasi Zakat Ada Yang Yang Nasi In Itu Ambil Dengan Laki 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 Yang Kaya Cuman Ada Dua Satu Anak Orang Kaya Yang Kedua Orang Kaya Itu Pasti Punya Istri Jadi Hasil Usaha Kalau Anak Orang Kaya Hasil Ngasih Kalau Yang Punya Istri Pasti Nanti Usaha Kedua Ya Usaha Dan Bukan Isi Anak Kaya 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 Wal Abdu Dan Yang Kedua Budak Budak Tidak Berhak Kalau Budak Makhatab Kalau Budak Budak Memang Pegang Kita Tidak Ada Wabanu Asin Dan Keturunan Bani Asin Wabanu Mustalidi Dan Keturunan Bani Mutalidi Wal Kafir Dan Orang Afir Waman Taw Zahmu Muzaq Kaya Nafakot Dan Orang Yang Yang Wajib Dinafkahi La Yatawa Ilai Bi Ismil Fukoroi Wallah Sakin Itu Tidak Boleh Diberikan Zakat Atas Nama Kelompok Fakir Ataupun Miskin Orang Kita Misalkan Punya Adek Punya Puan Akar Ya Itu Wajib Kita Menafkahi Ya Dia Tidak Berhak Dapatin Zakat Kita Atas Salah Dia Sakir Atau Miskin Tapi Dia Berhak Dapatin Zakat Atau Boleh Dapatin Zakat Dari Kita Kalau Dia Ya Atas Nama Sabi Lila Atau Burin Punya Halok Penakan Ya Emang Kurang Barang Bagus Posisi Ekonomial Tapi Dia Ustaz Pastikan Bukan Ada Sama Miskin Tapi Ada Sama Sama Jumlah Atau Kalau Di Kampung Kampung Kalau Anak Kecil Anak Bayi Ya Sampai Lima Tahun Bisa Tengah Sama Para Ajin Mamparajis Itu Maksudnya Sabi Bener Tengah Kalau Dikita Mana Sini Masih Ada Mamparajis Dikita Sini Ada Itu Dia Punya Dia Maksudnya Sabi Pejuang Ada Mamparajis Sama Maka Ajin Masuk Ini Zakat Kelompok Kelompok Yang Mendapatkan Zakat Karena Zakat Ini Adalah Kewajiban Agama Sementara Pajak Ini Kewajiban Negara Maka Hal 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 Yang Wajib Dikenai Zakat Itu Tentu Harta Yang Demang Tidak Dilarang Oleh Agama Jadi Kalau Ada Cerita Seseorang Bisnis Bir Kemudian Berapa Zakatnya Ya Tidak Usah Ditanya Berapa Zakatnya Menjalankan Usaha Yang Dilarang Agama Sementara Zakat B Wajiban Agama Dengan Begitu Dia Sudah Haram Melaksanakan Kediatan Yang Kedua Zakat Itu Untuk Mensucikan Harta Yang Memang Sebenarnya Suci Hanya Dikawat Bukan Ada Hak Orang Lali Tapi Kalau Sudah Pasti Dia itu Kotor Bagaimana Mensucikannya Barang 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 Tidak Bisa Disicikan Dengan Zakat Seperti Halnya Barang Najis Tidak Bisa Disicikan Dengan Air Ya Barang Najis Tidak Bisa Disicikan Dengan Air Bagi Najis Dikumpas Terun Cair Mual Manta Jadi Kulit Bagi Jadi Halal Jadi Kesitu Baik Ini Jawaban Tanya Jadi Dia Hanya Punya Keterikatan Kewajiban Terhadap Negara Melalui Pajak Tidak Tidak Punya Wajiban Untuk Zakat Berorah Mikiran Zakat Terusaha Nelik Salah Cep Sare At Menurut Sare At Bisa Dijitinan Buka Buka Dijitinan 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 Buka Terima kasih Sekarang Kan Orang yang Minta Oh Ya Orang Kaya Tapi Minta Sudah Sudah Itu Mempahar Orang Yang Kura Kura Miskin Kura Kura Fakir Padahal Dia Kaya Tadi Dia Tidak Ber Sudah Kejawab Persoalan Yang Kura Kura Itu Menelabui Kita Tapi Secara Sareat Dia Didak Sehingga Kalau Kita Kasih Cakat Itu Kalau Kita Yang Tahu Berarti Kita Salah Tapi Kalau Kita Yang Tidak Tahu Berarti Itu Bukan Salah Kita Itu Salah Dia Ini Bisa Bisa Jadi Kalau Ada Wah Ini Minta Minta Kita Kasih Jakat Kita Kasih Jakat Kita Tahu Kalau Dia Itu Orang Kaya Sebenarnya Di Gampungnya Kita Kasih Bukan Salah Kita Salah Dia Tapi Kalau Kita Tahu Ya Kita Tahu 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 Dia Tapi Jangan Juga Kita Seuzur Wah Wah Minta Minta Bung 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 Di Kerawang Ini Cukup Menjamur Ya Pengum Pengum Itu Ya Memang Hitung Hitung Ini Sangat Matematik Kalau Bung Matematik Yang Di Lampu Merah Kita Kata Satu Kali Lampu Merah Itu Sekitar Dua Menit Tiga Menit Dua Rp Coba Bayi Sejam 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 60 Menit Dibagi Dua Bagi Tidak Berarti 20 Dua Kali Kali Ngasih Dua Rp Udah Rp Sejam Benar Gak 40 Rp Sejam Gak Kalau Biar Nampu Misi Lima Jam Udah Dua Ratus Rp Sama Bagi PNS Ini Matematik Kenapa Orang Punya Mental Jadi Pengemis Kenapa Karena Secara Hitung Hitungan Finansial Itu Sangat Menguntungkan Karena Itu Ini Yang Salah Apa Yang Salah Itu Mentalnya Jadi Banyak Orang Orang Yang Tersesat Dalam Pemikirannya Jadi Dua Itu Daripada Kuli Nandur Di Lembur Pen Cape Nandur Dari Cangkek Loh Loh Sebenarnya Mereka Kota Loh Merah Aetah Jadi Malah Ranja Generasi Begitu Temanja Yang Begitu Biasanya Hidupnya Tidak Berkata Seumur Umur Jadi Fakir Sehingga Pengertian Fakir Dalam Bab Lain Bukan Hanya Dia Tidak Punya Waktu Tetapi Orang Yang Selalu Melanggar Butuh Itu Namanya Fakir Orang Kaya Adalah Orang Yang Melepaskan Dari Kebutuhan Dan Kebutuhan Kita Kaya Apabila Orang Yang Terus Senajar Walaupun Dia Sudah Kaya Secara Materi Rumah Sudah Bagus Mobilnya Sudah Empat Sawah Sawah Yang Sudah Satu Hektar Aikah Batur Penyokotan Lagi Jatah Batur Diambil Jatah Bawahan Diambil Fakir Kalau Diantar Jatah Bawahan Armanya Olir Sehat Mahes Jadi Pejabat Tasme 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 Masukin Tasme Itu Fakir Kalau Dia Masih Butuh Terus Merasa Kurang Itu Fakir Itu Mbak Belaya Mbak Zakat Tadi Saya Kira Mudah 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 Nama Fakir Assalamuala Wa Mudah